Hai assalamualaikum selamat datang di channel dafatu behadi kali ini Abi mau membagikan resep kuih kacang sembunyi ya pun yang bahannya mudah sekali dan kerenyahannya juga terjamin ya dan ikutin terus videonya bun sampai selesai bahannya ya bun ini tepung derigo ya segitiga biru 250 gram atau seprapat ya dan ini kacangnya saya udah persiapkan juga ini kacangnya satu onlim 150 gram dan ini juga manteganya 50 gram tapi saya udah cairkan ya bun dan ini telurnya satu ya satu saja dan pada penintap rasa yaitu raiko rasa ayam ya bun dan airnya juga jangan lupa ya bun jadi airnya 150 mili ya airnya kayak gitu ya bun dan kita lakukan udah pengadukan ya dan kita mulai dari pengadukan ya bun ya kita kita ditaruh dulu di tempat ini buat ngaduk tepung derikunya 250 gram air sama margarin air margarinnya dulu ya bun 50 gram jangan salah dan airnya juga 100 150 mili tapi enggak dituang semua ya dan juga telurnya ya kita udah mulai dari pengadukan ya dan sekarang traikonya juga ditaruh ya tapi ini mungkin secukupnya saja enggak semuanya ya dan sekarang udah mulai diaduk ya bun ini udah tangan dicuci lebih bersih ya Nah kayak gitu bun ya simpel aja ya Sekarang buat kue kacang sembunyi ya Nah gitu misalkan masih terlalu ini kurang-kurang adonannya kurang cantel ya jadi kasih airnya dikit ini masih ada sudah sedikit ya tapi kalau pas tidak usah dikasih lagi ya berarti airnya pas udah ya jadi nggak nyampe seratus 150 mili ya kayak gitu Bunda itu kira-kira saja ya jangan terlalu ke enjeran ya kayak gitu ya bun dan ini saya perlu dikasih tahu ya bun jadi airnya cuman 100 mili ya jadi masih ada sisa air itu 50 mili ya jadi kalau bikin jadi kalau pas-pas itu jadi ntar dapatnya enggak kecewa ya bun kayak gitu ya Nah ini udah mau digiling ya bun Nah kayak gitu digiling dulu biar lemes dulu baru kita gilin ya itu bikin lagi nah diumpel-umpel dulu kayak gitu kalau udah lemes baru tar digilin ya pokoknya tipnya mudah sekali bun ya cara bikinnya mudah Nah jadi abis sekarang itu benar-benar mempraktekkan cara bikin kue yang gampang dan mudah untuk bunda-bunda bikin kue untuk lebaran ya karena ini lebaran udah deket sekali ya udah tinggal berapa bulan kita lebaran ya Nah kayak gitu bun diumpel-umpel kayak gitu jadi biar biar gak kering ya bun ya terus ini kayak gitu punya terus mudah sekali ya tuh kayak gitu bun terus terus giring sampai itu lembut ya bun nah harus itu di setel lagi ya bus titipisin lagi ya sampai bener-bener tipis terus lagi ditipisin lagi terus sampai tipis sekali ya jangan sampai salah ya itu udah mulai tipis ya udah dapetnya kayak gitu ya digiling ukur-ukuran tipisnya sedang kita potong-potong ya bun nah kayak gitu set itu ya nah nah dipotong-potong kayak gitu bun ya enggak ndak ndak susah ya bun bikinnya mudah sekali ya bikinnya ya cuman kayak gitu aja ya tuh baru diisiin kacangnya ya habis itu diprinjir kayak gitu bun ya nah kayak gitu itu namanya kacang sembunyi bun ya nah kayak gitu bun ya nah kayak gitu bun ya jadi abe mau ngasih ngasih tip bikin kue itu pasti mudah sekali ambil nah riha abang abang larva Ini ya bun, dapatnya ini ya kacang sembunyi yang sudah dibentuk-bentuk jadi seperti itu dan ini juga sudah siap digoreng ya bun Gampang sekali dan mudah sekali ya cara pemikinannya kacang sembunyi, jadi tidak ribet ya bun ya Pokoknya dikasih tip atau cara pemikinan yang mudah sama abis ya Dan kita melakukan penggorengan ya bun Nah kayak gitu bun, gampang sekali ya Nah kayak gitu bun ya Ini namanya kacang sembunyi ya Jadi kacang ditaruh di dalam adonan ya Itu namanya kacang sembunyi ya Tapi apinya jangan terlalu panas ya bun Jadi biar tidak gosong gitu ya Jadi api harus api kecil saja ya Jadi biar kacang yang di dalam itu matang ya Dengan sempurna ya Dan jadi caranya itu dibalik-balik ya Jadi biar merata ya Kalau seandainya sudah kuning Kita angkat gitu ya bun Pokoknya terutama itu api ya bun Jangan terlalu besar ya Nah kayak gitu bun Nah ini kayaknya sudah siap diangkat Sudah mulai kuning ya Nah sampai gitu kita angkat dah Gampang ya bun Jadi cakep dapatnya bun ya Gorengan sampai habis ya bun Dan ikutin terus videonya sampai selesai Hasilnya seperti ini ya bun Nah cantik sekali kan Nah makanya api mau bikin resep Buat bunda-bunda untuk menghadapi lebaran Ini namanya kacang sembunyi ya Kayak gini bun Kalau bunda ingin tahu kerenyahannya ini bun ya Nah gini bun ya Bentar kacangnya lepas tuh ya Nah coba saya makan Hmm enak sekali bun ya Dan bunda-bunda wajib mencoba ya Bunda suka dengan video ini Dan di like Dan di subscribe dan di komen juga Dan di share ke teman-temannya bunda ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati